ini udah-udah bukti mantep banget buahnya emang manis sayangnya saya belum nombor di supermarket manis kayak cewek ketang tangga mana pak wih anggur bagus banget nih berapa nih Baikonur Baikonur itu dari mana pak dari Ukraina ukraina mantep banget udah matang belum coba-cobain coba-coba-coba waduh mantepnya luar biasa manisnya hendekan marketing perumahan coba dong edukasi juga tuh konsumen-konsumen suruh nanu manggur di lahan-lahan kosong gimana caranya bisa buah kayak gini pak ini mantep banget gampang nanu manggur itu gak usah repot-repot yang penting ada bisa tanah sedikit bisa juga kalau gak ada tanah pakai ini nih om tamburan oh gitu wah ini kayaknya gak dijual di supermarket supermarket premium banget kayaknya anggurnya itu ukuran berapa pak ini 50 50 oh 50 terus setelah ini pertama beli ini beli pot lubangnya kan tadi agak rapat kita bolongin pakai peso terus kita lubangin juga di samping nih buat biar ada sirkulasi udara atau oksigen oh gitu caranya nanti pakai ini om nih itu namanya apa ini ajir nih belinya dimana ini saya beli di di online-online warntek ini om warntek geren juga online ya di online ini 7300 om nih om berarti nanam anggur itu enggak nanti kan begini empat nih yang yang empat terus terus pakai ini om nih pakai behel galvanis galvanis pendat galvanis nih nanti kita potong pakai gerinda nanti dililitin disini setelah itu kasih media kemudian dikasih dasar dulu nih pakai bata bata pecahan bata pecahan bata bata merah ya apa bata tuh bata merah atau arang oh atau arang arang kayu fungsinya apa itu untuk supaya koros air tidak mengendap di bawah terkecuali potnya memang ada kakinya tapi begini kayaknya sih yakin nih dengan pot segini anggur bisa berbuah bisa bisa yang penting kita rajin menyiram karena nutrisinya kalau di pot kan terbatas om kalau di tanah nutrisinya kan dia bisa nyari sendiri oh gitu dengan menggunakan pupuk abemik yang lengkap unsur makro mikro dan trash elemennya lengkap terus medianya kayak sekam bakar sekam bakar sekam lapuk sama tanah bambu tanah bambu pasaran kambing oh ini udah ada bukti mantep banget buahnya emang manis sih manis kayaknya saya belum temukan di supermarket manis kayak cewek tetangga tangga mana mak tangga sebelah diri boleh boleh off the record aja nanti kita kenalin nomor WA nya jadi menanam anggur itu gak perlu lahan yang luas ini rumah subsidi karena kebetulan ini anak ada lahan kosong daripada banyak rumput ya kita buat seperti ini buat untuk apa endresnya kita ambil ya indukan indukan lah gitu nanti kita kembangkan lagi ini mungkin bisa dikatakan pusat risetnya di permata puriharmoni 1 ya ya riset sibukan ya belajar lah belajar kalau riset mungkin orang terlalu inilah ya sama-sama belajar sudah ada buktinya anggurnya emang mantep anggurnya ya itu Lorano ada Lorano juga gede terus ada Salome itu Salome nanti bisa dicobain satu-satu terus disini dia akan bibit ya pak bibit ada cuman gak untuk dijual antar kita-kita aja karena memang semua kita kan beraktifitas orang-orang produktif jadi sibuk ini hanya sambilan hobi aja kalau juga saya marketing marketing di perumahan subsidi boleh juga dibantu dibantu itu dan banyak dan mereka apa apa iya bisa buang anggur impor ditanam bisa di Indonesia jadi kita harus edukasi mereka mereka tahunya kan anggur itu beli adanya di iklim subtropis yang cocok di iklim dingin katanya kalau anggur padahal anggur harusnya tempatnya panas dia panas kayak di Australia China kalau ketika musim dingin dia tidak dibuahkan ini contohnya kecil kemarin ini banyak omni nanti lagi ini lagi foundation pruning nanti kita buahkan lagi ya sedikit-sedikit ini habis kita buahkan lagi yang lain ya bebas aja siapa yang mau ambil silahkan aja dan ini bukan hanya teori sudah ada bukti sudah ada bukti makanya saya percaya buktinya sudah ada dan memang tidak perlu tempat yang luas tidak perlu tempat yang luas yang penting ada kemauan untuk belajar belajar kita juga sama-sama belajar iya betul gitu pak kita sama-sama belajar tidak ada istilah suhu atau master gitu ya sama-sama belajarnya ada sekam lapuk sekam bakar kotoran kambing nanti kita make kasih dolomit kasih TSP baru kita siram nah pupuk sair ini kan anggur impor ARW terus pengaruhnya cuaca buat di Indonesia gimana? kalau di Indonesia memang iklimnya kan tropis anggur impor kalau bagusnya karena iklim tropis tapi sering banget hujan ya dikasih atap keha seperti ini atap yang bening supaya matahari bisa masuk tapi air hujan tidak mengenai dahan atau daun jadi jamur bisa kita kendalikan bisa kalau tidak mengenai atap bisa cuman perawatannya akan repot oh cenderung iya mungkin nanti banyak jamur penyakit dan sebagainya karena nitrogen terlalu tinggi oh matahari itu jadi kita kendalikannya pakai atap sinar matahari itu jadi faktor yang paling penting ya paling penting jadi 40% media tanam 40% perawatan 10% doa dan usaha 10% oh begitu iya sudah ada bukti dan saya percaya memang sudah ada bukti ya ini dua minggu sekali bersih-bersih jauhnya tuh tidak ada dan dari segi rasa pun saya kalau belum pernah nemu yang dijual-jual bebas ini emang beda itu bisa kita hilangkan bijinya om kalau ketika dia periset kita celup dengan hormon keatiga bijinya bisa lembut bahkan bisa hilang iya dan bisa dibesarkan lagi ini karena tidak ada pupuk pupuk organik aja pakai organik organik POC kok bikin sendiri ya ada macam-macam lah bebas-bebas aja karena kalau kita pakai pupuk-pupuk kimia atau sintetis ini yang enggak ada buat nyicil sama pak buat nyicil rumah seperti saya kan pemula banget ya pak nah ini gimana simpelnya tuh bikin POC POC itu apapun yang ada di rumah barang-barang organik yang bisa kita manfaatkan kita manfaatkan campur dengan air biasa ataupun air hujan atau air cucian beras yang pertama kita cuci kita bilas bisa begini ya pakai decomposer boleh kalau enggak pun enggak apa-apa ya namanya POC ya pasti banyak versinya POC versi pembuahan atau pertumbuhan tuh jadi kalau kita enggak mampu beli pupuk kita bisa buat sendiri dan itu simpel air hingga rumah tangga jadi sampah sampah yang dibuang hanya sampah-sampah plastik sampah organik kita kumpulkan asem banget ya mulut enaknya ngopi kayaknya ngopi udah jam segini ya ini ngopi dari siang ngopi enaknya 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 enaknya